Hai tuh dapet jadi skill itu oke sesuai judul kita langsung ke caranya aja ya enggak usah banyak bahasa-bahasi jadikan cara ngeptin skill sama key gue mau lihat dulu sekali di sini gue juga ada merupakan skill juga skill Legends Epic dan juga ya ngeliatin dululah nah dapetin skill tuh sebenarnya gampang aja sih gampangannya tuh kita bisa lihat kalau di arena pertama nih arena pertama siap kita ngancurin file-file yang tinggi misalkan diamond dia otomatis langsung kita dapat skill jadi skill tuh didapetin kebanyakan dari eh NPC NPC yang apa yang paling tinggi di arena tersebut misal di bambu forest bambu forest tuh tertinggi ini kan apa ini apa namanya ini nggak hoki lagi semisal lagi nih yang ini urdat tuh dapet jadi skill itu biasanya keluar dari ini kayak NPC yang paling kuat dari map tersebut dari yang lain juga bisa tapi biasanya tuh terkuat 3 terkuat dari teratas tapi paling banyak dapat tuh pasti yang terkuat misal kayak di snack ini juga bisa snack tuh snack juga bisa ya jadi kayak 3 terkuat teratas tapi kalau kecil-kecil tuh jarang sih misal kayak ini ya dengan dia jarang ngeluarin skill tuh kebanyakan dari yang gede-gede gini yang paling kuat dari map tersebut dia biasanya kalau di kill dia bakal ngeluarin skill hmm deh yang itu ya kemudian lagi nah selain ngekill dari apa arena apa NPC terkuat dari map itu juga bisa dilapetin dari kill boss bisa kita lawan bos kan dia bakal nge-drop chest kan misalku lawannya gini ini misalkan hitmat ya oke tuh kan bisa nge-gacha itu dia bakal tuh ada pilihan skill di sini tapi gue nggak ambil ya ini misalnya terlalu mudah bosnya takutnya emang-emang kunci-kunci ku sih nah misal aku bos yang disinilah bos yang disini jauh ngarekan bos yang disini kuat nggak ya coba gue coba dulu oke ini bosnya lumayan susah sih cara lawan bos disini tuh kalian naik kesini ke lampion dia kan kayak ngeluar bahkan ngeluarin apa kayak rasa inggan gitu kan rasa inggan banyak banget menurutku ini nggak kuat sih ini ya sekedar tips lah tuh dia bakal ngeluarin kayak rasa inggan nih di bos ketujuh tuh ini masih kena ya secara aman tuh kalian di atas lampuin dia kayak menghindarlah lumayan untuk menghindari bukan jadi ya kita nggak bakal kena lagi tapi karena nggak kuat gue respon ajalah diperambang-bawang waktu kan gue liatin yang di map sebelumnya aja yang di Dragon Desert yang disini ya kita coba dulu kalau hoki kalau hoki kita bakal dapet skill tapi kalau enggak ya paling cuma dapet itu apa UI disini apa ya maka masih junior Q4 sih masih belum advance nah ini hoki nggak ya cuma dapet UI tapi kalau kalian hoki ya sesuai yang digambarlah di chess nih kalau hoki kalian bakal dapet skill dan skill itu nggak bisa eh nggak bisa dipakai semuanya kalau kalian belum mencapai QI ya misal kayak aku ini kan masih junior Q4 sini aku udah dapet skill yaitu asasi UI tapi karena aku belum bisa jadi aku belum bisa bisa pakai skillnya ini dan misal aku misal aku buka dulu ini aku nquip-nquip nggak bisa train your inner soul jadi nih harus aku naikin dulu ke ke advance QI tapi karena belum gue naikin waktu nggak bisa itu kalau cara dapetin skill tapi kalau dapetin key dapetin key itu sebenarnya random sih dapatnya itu itu random key boss itu cuma bisa didapetin dimana lu tuh udah apa lu udah sampai map keberapa misal gue ini ya ini kan di map terakhir ya map delapan di infinite mountain aki boss itu cuma bisa didapetin di sini doang gue nggak bisa dapetin key boss dari map-map yang sebelumnya semisal kalian dah sampai di Dragon Desert nih baru sampai Dragon Desert kalian cuma bisa dapetin key boss tuh di sini doang di map map sebelumnya kalian nge-kill sebanyak apapun itu nggak bakal keluarin boski kecuali kalian jadi misal udah sampai Dragon Desert kalian bakal dapet boski kalau ini kan aku ada sampai infinite mountain nya jadi aku kalau mau nyari boski cuma bisa di sini doang cuma bisa di sini doang aku bisa dapetin boski jadi seperti itu tapi emang agak apa ya chancenya kemungkinan dapet boski itu emang rada kecil emang agak susah hati ya ya tergantung hoki kalian lah kalau kalian hokin bakal dapet boski terus dan itu acak kayak busi enggak harus ngelawan yang gede tuh enggak soalnya aku juga pernah ngelawan kecil-kecil gini kayak misal leopard nih kan itu pernah dapet boski dari sini juga pernah boski itu menurut nggak agak ngacak sih nggak kayak skill kalau skill tuh kebanyakan dari yang paling kuat tapi tapi kalau boski itu bisa yang lemah-lemah juga bisa tergantung hoki aja tapi kemungkinan kalau di boss siapa yang di NPC yang kuatnya naikkan chance sih naikkan chance untuk dapetin boski juga ternyata skillnya gue pakai dulu ya skill-skill masih skillnya ya skill yang tadi aku lepas tuh yang eh water ya ini lumayan sih demiknya yang disini aku tuh belum ini ngegacha belum dapet legend masih epic semua dan niatnya nih karena aku ada pedang-pedang yang dari map-map awal ya ini niatnya aku mau eh aku bagiin lah ntar yang masih pemula yang mau pedang ini ntar tinggal komen aja di bawah tinggal request cantumin nama kalian ajak mabar nih aku yang kalian masih baru masih pemain baru nih aku ntar kasih pedang legend ini ada di tai chi brush ada dragon s ntar yang ada mau tinggal komen aja di bawah oke-oke-an kalau nggak ntar aku beliin yang pedang yang masih apa ya yang nggak harus legend lah pedang epic tapi ntar aku fuse pakai yang ini yang kuat ya Stone Maze misal kayak ini isofel kan isofel kan di make-nya nggak sampai 10.000 cuma berapa doang ntar udah aku fuse pakai ini spare spare ini ntar kalian yang mau tinggal komen di bawah dan aku juga mau ngasih tips lagi satu lagi kayak eh cara ngelawan boss yang di map terakhir di map 8 tuh ada caranya dan aku baru tahu tadi waktu main sama om Roblox nah ini kan gede banget ya belum nih agak susah sih jadi dia tuh sebenarnya skill lebih gampang daripada yang Fox Fox style tadi ntar ngindirin skill-nya ya skill-nya tuh modelnya kayak gitu tapi nyawanya tebal banget cok 850 M aku juga masih belum kuat efek QI satu aja belum ya masih junior yang untuk melawan map 7 aja masih belum sanggup nah ini kalian tinggal dekatin ke tengah aja Aduh bro Oke jadi gitu ya caranya dapetin skill sama boski jadi kesimpulannya itu kalau skill itu biasanya didapetin dari NPC yang terkuat dari map tersebut kalau enggak tiga teratas lah tiga teratas yang terkuat sedangkan kalau boski itu bi cuma bisa didapetin dari map yang telah lu tempuh misal udah sampai infinite mountain ya udah lu cuma bisa dapetin boski dari infinite mountain map tersebut map yang sebelumnya lo nggak bakal dapet dan dia cuma ngomong kalau ini cuma sekedar teori gua cuma apa yang gue alamin dan gue sharing aja kan gue bukan pro player gue cuma sekedar tahu dan memberi informasi Oke thank you with America goodbye